Prinsipnya kan sebenarnya demokrasi ini bagaimana hadir dalam rangka dia menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat Bukan menambah masalah bagi partai politik dan masyarakat Karena kalau kita ingin merubah sebuah demokrasi, itu bukan saja bergantung kepada partai politik Masyarakat juga harus pelan-pelan berubah Ini harus dua-dua elemen ini harus pelan-pelan, harus merubah sedikit demi sedikit kemudian penyelenggaranya, pihak keamanannya Nah kalau semuanya partisipasi di situ, saya pikir demokrasi kita ini pelan-pelan akan mengarah ke yang lebih baik Dan demokrasi itu memang hadir untuk menyelesaikan masalah Kemalah menambah Salah satu toko kunci dalam percepatan rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Loh Utara Pasca diantam banjir bandang pada tahun 2020 Menjadi darah sumber kami pada kesempatan podcast kita kali ini Beliau adalah legislator DPR RI di Komisi 5, Bapak Muhammad Pausi Selamat datang Bapak Ya, makasih Saya panggil abang aja Pak ya, supaya kita lebih santai ngobrolnya soal tugas dan kegiatan Bapak di DPR RI Sejauh ini atau dalam mengakhiri 2022 ini, apa yang kemudian menjadi kegiatan-kegiatan atau aktivitas di penghujung tahun? Kalau kita bicara tentang kegiatan yang ada di Komisi 5 Rutinitasnya menjelang akhir tahun ini bagaimana Karena Komisi 5 salah satu partnershipnya adalah perhubungan Infrastruktur dan perhubungan Ya, infrastruktur dan perhubungan Jadi konsentrasinya dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru Maling tidak Natal dan Tahun Baru yang sebentar lagi akan kita jumpai Dalam kehadiran negara, terutama dalam hal-hal yang berubungan dengan transportasi Ini mudah-mudahan lebih baik dibanding tahun-tahun yang lalu Bentuk pengawasannya itu seperti apa? Misalnya kan mobilitas penduduk khususnya di seluruh Indonesia ini dalam menyambut Tahun Baru dan Natal itu Dipastikan tinggi untuk momentum itu, Abang? Kalau kita lihat Animo masyarakat setelah COVID ini kan seperti ada eporia lah ya Eporia untuk berjumpa dengan keluarga yang selama 2 tahun tertahan Itu saya pikir terjadi bukan saja di suasana lebaran Tapi suasana Natal dan agama-agama yang lain Hari rayanya ya Itu pasti memunculkan eporia yang sangat tinggi Untuk bagaimana dalam hari-hari besar itu masyarakat bisa berkumpul Karena itu pemerintah bersama DPR berusaha menyiapkan hal-hal penunjang Masyarakat dalam rangka menyelenggarakan hari raya itu Di samping juga diharapkan masyarakat juga mempunyai sebuah kesadaran terhadap bagaimana penggunaan transportasi Misalkan harus jangan sampai tersentralisasi transportasi itu Karena kita juga kan masih belum COVID ini belum sepuluh menyiapkan kita Jadi tidak tersentralisasi dia harus tersebar Dalam penggunaan alat-alat transportasi dalam penyelenggarakan Natal dan tahun baru kali ini Terus kemudian dalam kinerja-kinerja sendiri di akhir tahun Selain dua fokus tadi itu pengawasan tahun baru dan perayaan Natal Ya sudah pasti karena rutin kita hampir 3 bulan sekali Kita ada ruang dimana kita harus berkomunikasi dengan DAPIL Setelah itu juga di waktu yang lebih kecil Kita ada juga kunspik ya Banyak ruang-ruang yang sekarang diberikan oleh DPR ya Untuk kita berkomunikasi di DAPIL Nah karena itu kesempatan itu insya Allah digunakan oleh teman-teman anggota dari Dewan Termasuk saya juga berusaha untuk memanfaatkan itu sebaik mungkin Karena itu bentuk sebuah tanggung jawab gitu Kita kepada orang yang memberikan kepercayaan kita Karena bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan itu Kalau seandainya kita juga tidak tahu keinginan masyarakat seperti apa Apa yang sudah kita lakukan Nah ini kan harus dikomunikasikan Betul Selama tiga tahun menjabat sebagai legislator Khususnya di DAPIL 3 untuk Sulawesi Selatan 3 ini Apa yang pengalaman Bapak dapatkan setiap melakukan kunjungan Reses ke daerah pemilihan Pak? Yang pasti yang namanya kebutuhan dan permintaan masyarakat Terutama yang berhubungan dengan Komisi 5 Sudah pasti tidak ada habis-habisnya gitu Namanya juga permintaan Kami di DPR ya termasuk juga saya Berusaha sebisa mungkin menggunakan ruang itu Untuk bagaimana memenuhi permintaan itu Walaupun saya meyakini bahwasannya Kami tidak mungkin bisa melakukan semuanya kan Tidak mungkin memuaskan semua Karena juga kami punya keterbatasan Terutama yang berhubungan dengan Misalkan dengan anggaran Negara kita juga kan mempunyai keterbatasan Karena itu skala pulitas menjadi hal yang penting Untuk menentukan bagaimana program yang ada di Komisi 5 Kita bawa ke DAPIL kita Pada tahun 2020 itu Bapak masih di Komisi 8? 20... ya masih di Komisi 8 Pada saat banjir bandang itu Nah keuntungan dalam tanda kutip Pada saat itu Bapak di sana Untuk mempercepat Dengan mitra kerja pemerintah Dalam hal ini misalnya Kementerian Sosial Kemudian penanggulangan bencana Itu apa Bapak rasakan? Bisa mungkin kita ceritakan Setidaknya sebagai bahan Kepada pemirsa rakyat sulsel Menyangkut kinerja bawah Pada saat itu Untuk mempercepat Penanggulangan bencana Pada tahun itu Pak Ya yang mau saya sampaikan ini Bukan berarti saya asobiah ya Artinya Saya yang mau menyelesaikan Tidak Menyelesaikan sesuatu masalah yang cukup besar Seperti pasca banjir bandang di lutara Perlu banyak tangan yang terlibat di dalamnya Karena kita ini bukan supermen ya Betul Jadi harus banyak yang terlibat Cuma mungkin yang saya ingin sampaikan Dari sisi saya apa yang saya perbetulkan Betul Kalau mengenai lutara Alhamdulillah lebih cepat Sudah pasti partisipasi Elemen yang lain juga pasti ada Pasti ada Nah kalau sedikit saya bisa cerita Silahkan Pada awalnya Pada saat saya Selesai dilantik Penempatan komisi Nah waktu itu Saya ditempatkan di komisi 8 Komisi 8 Yang tergambar di kepala saya Apa yang saya bawa di komisi 8 ini Untuk daerah dapil saya Saya agak pesimis Tapi juga gak mungkin saya menolak keputusan itu Karena ini keputusan partai Kemudian saya menyadari Saya ini juga belum lama di partai golkar Saya potong dulu Pesimisnya seperti apa Pesimisnya Ini yang berhubungan dengan program Karena kan Program Atau kegiatan Ataupun kemampuan Jakarta Harus kita tarik ke Kita punya dapil Ini sesuai atau tidak Dengan kebutuhan yang ada di dapil Kemudian Berapa banyak yang bisa kita Bawa gitu Pada waktu itu Mungkin pengetahuan saya pun Sangat terbatas Mengenai komisi 8 Kita tahu hanya Partner kerjanya Departemen sosial Agama Apalagi ada Bukan bahasa nasa Yang jaket itu Terus yang pengelola Pengelola dana haji Itu terbatas Saya Walaupun saya dulu pernah di Komisi 9 ya Waktu saya DPR yang lalu Saya sangat terbatas Pengetahuan tentang Komisi dan Tapi ya saya Saya jalani saja Saya berusaha Positive thinking terhadap Garis hidup saya Tuhan ini gak mungkin Memberikan Garis hidup Yang Di luar kemampuan saya Betul Saya coba Beradaptasi dengan Dengan keputusan itu Saya jalankan Siapa yang kira Dan saya juga Menyakini Bahwasannya Tuhan itu Atau Allah itu Memberikan Sesuatu cobaan Tidak pernah Di luar kemampuan kita Dan yang dicoba itu Rata-rata orang kuat Tidak mungkin Allah itu mencoba Orang-orang yang tidak kuat Karena itu Karena itu Cobaan ini Menjadi tantangan Bagi Masyarakat Lutara Nah Setelah Terjadi banjir bandang Kemudian Waktu itu kejadian Saya masih di Jakarta Oh di Jakarta Dia kata istri Sama anak-anak Masih di Lutara Saya berpikir Apa yang saya bisa lakukan Dapil saya Dan Basis saya Basisual saya Sesat setelah kejadian itu Karena komunikasi juga kan putus Cuma komunikasi sama istri 15 menit Setelah itu putus Malam itu Apa yang saya bisa lakukan Nah disitulah Saya coba Pikir-pikir Setelah itu Besoknya masuk kantor Saya berdiskusi Dan berita ini juga kan Alhamdulillah Sudah tersebar juga Masih Nah sehingga Dari praksi Manggil Kemudian kita diskusi Baru saya cerita Oh ternyata Ini kita bisa lakukan Sudah Apa yang di Berikan petunjuk Praksi Dan praksi pun juga Mengimpun Bantuan-bantuan Saya lakukan Nah ternyata Memang luar biasa Disitu ada Badan benjana nasional BNPB Disitu saya maksimalkan Kemudian di Sosial juga dalam Bentu Bantuan-bantuan Bantuan cepat Cepat penanganan Inilah Pertama Dan alhamdulillah Dua Apa Dua Kementerian Dan badan Satu kementerian Dan badan Ada juga yang Dan haji Itu juga Saya terbantu sekali Yang ketuanya Kalau gak salah Habis sekarang Agitul Ami Maju Itu Itu saya terbantu Juga disana Apa Sehingga Mempercepat lah ya Mempercepat penanganan Pertamanya Gitu Iya Saya disitu baru Saya sadari Oh ternyata Tidak ada yang sia-sia Pada saat Tuhan Menentukan garis hidup kita Gitu Saya baru menyadari Itu Apa Huntap Saya dapat dari Badan Apa Badan bencana nasional Waktu itu Waktu itu saya belum di PUPR Belum di komisi 5 Menteri PUPR pun Datang ke sana Berapa menteri Saya bawa Terutama yang ada di komisi 8 Berapa kali Saya bawa Ke Dapil saya Dan responnya Alhamdulillah Perkembangannya juga Lebih cepat Dan yang menariknya Pada saat saya Lihat Apa ya Perkembangan Penanganan Awal ini Sudah mulai berjalan baik Mulai Kita buat Untap Segala macam Itulah ya Apa Masyarakat juga Sudah mulai pindah Iya Saya juga kadang-kadang Berpikir Ini Tuhan terlalu baik Kayak Saya diperjalankan Gitu Setelah Dan dimudahkan Iya Setelah komisi 8 Tiba-tiba Praksi memanggil Saya pindah di komisi 5 Langsung ke komisi 5 Langsung ke komisi Komisi yang dimana Di dalamnya adalah Satu infrastruktur Nah disinilah Pelan-pelan Saya sempurnakan Iya Saya sempurnakan Infrastruktur yang kemarin Terkena banjir Kemarin itu kan Kalau di Badan Bencana nasional itu Lebih banyak kepada Kebutuhan Masyarakat langsung Rumah Bantuan langsung Rumah Segala macam Nah sekarang Infrastrukturnya Mesti perbaiki Kayak benar-benar Kayak diperjalankan Disusun sedipin Sedipin rumah Jadi itulah Apa Saya semakin meyakini Tidak ada yang sia-sia Pada saat Tuhan Atau Allah Menentukan garis hidup Oke Secara Ini berapa bulan Di komisi 8 Komisi 8 Ada Sampai satu tahun Satu tahun Dan Waktu saya dipindahkan Saya katakan Sama ketua fraksi Dan sekretaris fraksi Pak Bang Saya minta tolong Mohon maaf Jangan pindahkan Saya ke komisi 8 Sebelum Untap Yang ada di Badan Pencana nasional Itu selesai Ternyata di Iya kan Setelah selesai Bukan selesai pengerjaan Selesai itu Benar-benar aman Sampai ke daftil Baru saya pindah Dan saya juga terima kasih Disitu dengan Teman-teman komisi 8 Waktu itu Yang juga Men-support Kemudian setelah Saya pindah pun Di komisi 5 Saya masih Dibantul Untuk mendampingi Termasuk pimpinan Pada waktu itu Artinya memang butuh Semacam kekuatan Untuk negosiasi Pak Di DPR itu kan Apa Ya seperti itu Kemampuan kita Terhadap Jaringan yang kita Jaringan Betul Kemudian kemampuan kita Bagaimana Meyakinkan orang Dan pintar-pintar juga Kita memelas Segala cara Kita lakukan Selama itu Tidak melanggar Tidak melanggar Ya Kita Kita coba Maksimalkan Oke Dalam 2000 Tahuni 2022 Realisasi Program Yang kemudian Dibawa ke Dapil 3 Seperti apa Pak Bisa diuraikan sedikit Untuk ini Ya Apa Kebetulan Banjir Bandang itu kan Yang terkena Daerah itu adalah Daerah-daerah Apa Kota Dan penyangga kota Nah sekarang ini Alhamdulillah Sudah Sudah berjalan dengan baik Itu konsentrasi saya Kemudian Yang terakhir ini Masyarakat Renase Dan Renase Kota Sekarang sudah mulai tahap Finishing ya Mudah-mudahan yang jadi Pekerjaan PR saya Kedepan ini adalah Bagaimana Apa Sendimen Sungai Sungai Yang Sangat Ini sekali Tebal Ini yang Harus Diangkat Sehingga Hujan sedikit Tidak Tidak Bandir lagi Itu PRG saya Kedepan Kemudian juga Beberapa Jaringan Irrigasi Juga harus Dimaksimalkan Itu yang Masih Konsentrasi kita Nah mungkin Program-program yang lainnya Yang di luar Penanganan banjir Betul Walaupun Juga masih ada Penanganan banjir Yang saya hubungkan Dengan selama saya di Komisi 5 ini Bedah rumah Bedah rumah Bedah rumah Itu juga Masyarakat yang terkena Banjir Tetapi Tidak mendapatkan Hutab Nah disentuh dari Program-program itu Bedah rumah Nah bedah rumah Alhamdulillah juga Sudah Masuk di Apa Di rumah-rumah Masyarakat yang Tidak terkena Banjir Artinya Pelan-pelan Kita coba Menyentuh Masyarakat yang Memang pantas Untuk Mendapatkan itu Atau yang memenuhi Persyaratan Sudah hampir Di semua kecamatan Di Kalau bicara Kabupaten Lutara Sudah Sudah tersentuh Dalam satu tahun ini Abang Mungkin ini Sekarang ini Sudah Tahun kedua Sekarang 2020 Saya Masuk di Komisi 5 Pertengahan 2021 2021 21 Pertengahan Dan disitu Alhamdulillah Masih ada Sisa-sisa program Masih ada Pak Abang kan Tidak masuk Dalam penganggap Rencana Barang Sudah Sudah disahkan Sama teman-teman Komisi 5 Sebelum saya gabung Di Komisi 5 Masih dapat Yang fullnya Sekarang 2022 Apa Ya Mulai dari P3A Irigasi Irigasi petani Kemudian Panci Mas Kotaku Kemudian Apa lagi Rusunawa Dan Cukup banyak lah Di PUPR Program-program Yang menurut kita Bisa Paling tidak Menambah elektoral Khusus untuk bedah rumah tahun ini Berapa unit Bapak Yang bisa dinikmati oleh Warga husus ini 2022 ini 2022 ini Ada 1500 unit 1500 Sudah rampung Mbak Hampir lah Sekitar 80-90% Mungkin Tinggal sedikit-sedikit saja Dan itu tersebar Di Di semua Kecematan Kebupaten Kebupaten Ya memang Pasti tidak merata Betul Seperti yang Abang tadi bilang Pasti tidak merata Apa Banyak orang bertanya Bang Kenapa kita Banyak Memasukkan Atau meletakkan Program di Kabupaten Lautara Saya katakan Saya meletakkan Program itu Di Kabupaten Lautara Lebih banyak Bukan karena Istri saya Bupati Bukan Karena ini Konsekuensi Berdemokrasi Iya Karena Orang yang Mempercayai saya Di sana Lebih banyak Betul Karena itu Tanggung jawab saya Terhadap daerah itu Harus juga Lebih banyak di sana Nah karena itu Saya harus melakukan Proposional Lalu utara Ya karena Di sana Tanggung jawab saya Lebih besar Karena suara saya Di sana Juga banyak Ya dengan sendirinya Dan saya bisa buktikan Setelah lalu utara Lalu Karena suara saya Setelah lalu utara Lalu Kemudian Palupo Setelah itu Lutimur Lutimur Nah kemudian Di luar lalu raya Pindrang Si Pindrang Kemudian Sidrap Toreja Utara Itu yang terakhir Saya sesuaikan Secara proposional Jadi Memang Pasti Tidak Tidak maksimal Tidak maksimal Karena juga Kuotanya ada Kalau gak ada kuotanya Ya enak gitu kan Nah karena Semuanya serbat terbatas Ya pelan-pelan Masih ada 2 tahun Bang Sekarang Kalau buda rumah ini 2000 2000 buda rumah Untuk Dapil Dapil 3 Dapil 3 2023 2023 Jadi 2000 2000 Itu Proyeksi Kemudian Ada tambah Terus Selama abang Di komisi 5 Melihat Infrastruktur Struktur yang ada Di Sule Selatan Susnya Di Dapil Abang Itu gambarannya Seperti apa Sebetulnya Bicara tentang Infrastruktur Sebenarnya Kalau Kita lihat Dari jumlah penduduk Dan luas wilayah kita Sebenarnya Khusus di Dapil 3 Sebenarnya Sudah cukup Baik Ya Cuma Memang Kalau kita Menilai Antara Antara jalan Yang belum Disentuh Secara maksimal Dengan Jalan yang rusak Kembali Setelah Ini yang jadi Masalah Jadi terkesan Tidak ada Tidak ada Peningkatan Betul Nah Di samping kita juga Kita ini kurang Sebagai sebuah negara Ini juga PR buat saya Juga untuk Elemen-elemen yang lain Yang ada berhubungan Dengan infrastruktur Kita ini Apa Dalam bernegara Kita ini belum terbiasa Bagaimana Merawat Mencegah Dalam segala hal Seperti Misalkan Di kesehatan Mungkin Paradigmanya sudah Pencegahan Tapi Kalau kita Lihat di lapangan Pengobatan masih Pengobatan masih Nah begitu juga Di PUPR Di infrastruktur Membangunnya luar biasa Tapi Pemeliharaannya Pemeliharaannya Yang ini Kalau pemerintah sudah rumah Ya Pasti konsekuensi Dari umur Jalan itu kan Bermasalah Apalagi kalau Aspal itu Penyakitnya kan Aspal air pasti Nah kalau Drainase kita Tidak bisa kita Apa Tempatkan Sebagaimana mestinya Pasti Akan merusak juga Akan merusak juga Nah kemudian Pengguna jalan Baik Kalau penjalan kaki Ya memang Terkesan tidak ada Tapi kalau yang Jail-jail tangannya Tapi itu minim Minim sekali Yang paling banyak Ini kan Pengguna jalan Yang menggunakan Mobil besar Dengan tonasi yang berat Dengan tonasi yang besar Kodol itu Oper capacity Nah ini yang jadi PR kita Jembatan timbang Tidak maksimal Tidak maksimal Padahal Jembatan timbang Dihadirkan Untuk meminimalisir Perusakan jalan Di samping Ada pendapatan Negara non pajak Iya betul Disitu Dan disitu Kurang maksimal Nah ini yang Menjadi PR kita bersama Ada kebocoran disitu Abang Salah satunya Salah satunya Nah karena Tidak maksimal Memang tidak Tidak maksimal Seharusnya kan Mobil itu Masuk ke jembatan timbang Dulu Kalau yang Apa Melebihi Ya harus ada konsekuensinya Diturunkan Di samping memang Efek jarahnya Sangat Minim Cuma 500 ribu Di beli bagus Bayar 500 ribu Kemudian Dibanding barangnya turun Iya Nah gitu Sementara kalau tidak salah Negara Kerusakan jalan Dalam setiap tahun Ambil 48 triliun 48 triliun Luar biasa Untuk itu seluruh Seinasional Seluruh Indonesia Bayangkan Kalau Aksesibilitas dalam bentuk jembatan Untuk di Dabilitiga sendiri Jembatan juga Begitu Idealnya Jembatan sebenarnya Dia harus ada duplikasi jembatan Setiap jembatan harus ada dua Dua Atenatib Atenatib Gitu Nah sekarang ini kan Karena keterbatasan anggaran Itu tidak mungkin dilakukan Kalaupun dilakukan Dianggap daerah-daerah yang strategis Iya Di jalur Poros Sulawesi ini kan Cuma ada dua atau tiga ya Yang ada jalan Apa Jembatan Duplikasi jembatan Yang lainnya masih Masih satu Masih belum Masih satu Nah karena itu Ya pemeliharaan jalan Pemeliharaan jembatan Dalam hal ini Harus lebih diperhatikan Karena Kalau jembatan dengan jalan Itu beda Kalau jalan Rusak Masih bisa dilalui Kalau jembatan Tidak ada pilihan lain Harus bangun ulang Karena itu Pemeliharaannya juga Harusnya lebih Lebih apa Lebih Lebih cekatan Lebih cekatan Sehingga Tidak Tidak apa Tidak berdampak Ke sektor yang lain Karena kita bisa lihat Kemarin jembatan miring Bidapil saya Terus jembatan belum lemah Di Palopo Luar biasa Dampak ekonominya Terus dampak sosial Sosialnya Seperti itu Sosial dulu kita cerita bang Sosial dulu Karena kalau ekonomi Kan akan mengikut sebetulnya Orang mau berobat Juga susah Misalnya Susah Nah Oleh karena itu Apa Ya Ya kembali lagi lah Ini menjadi Menjadi Sebuah Apa Menjadi sebuah PR kita bersama Dan ini menjadi Tanggung jawab kita bersama Karena kalau kita ingin berubah Jangan mengharap Perubahan itu Dilakukan oleh orang lain Betul Harus semua Orang Secara kolektif Harus mempunyai Tanggung jawab Di dalamnya Nah itu akan lebih cepat Nah kalau seandainya Perubahan itu Kita gantungkan Kepada orang lain Kalau semua orang berpikir Seperti itu Kapan perubahan itu Menjalan Walaupun Perubahan itu Tidak mudah Seperti itu Bertahap Dia bertahap Butuh kesabaran Tapi yakin Tidak ada Sesuatu yang Tidak mungkin Kalau Kebersamaan itu Kita rawat Oke Kalau Untuk 2023 Bang Dalam Perencanaan Atau Pikiran Abang Untuk di komisi 5 Khusus di Apri 3 Apa yang kemudian Menjadi Prioritas Katakanlah Ada jembatan Atau jalan Yang kemudian Harus dituntaskan Di 2023 Terus terang saja Masalah Atau mimpi kami 5 orang Anggota komisi 5 Yang dari Sulsel ini Kehadiran kereta api Menjadi mimpi besar kami Kereta api Yang janji Teman-teman Perhubungan Harusnya tahun ini Iya Harusnya kemarin Yang sudah uji coba Tapi terbatas Cuma kan Banyak hal-hal Teknis di lapangan Prediksi saya ini pun Belum Bisa terselesaikan Mari sama-sama Kita perjuangkan lagi Di tahun ke depan Tahun yang akan datang Mudah-mudahan Di sisa priorisasi kami ini Kita bisa selesaikan itu Sebetulnya Sebetulnya Secara kolektif Sulsel ini Harusnya sudah tidak mempunyai Katakanlah Bisa diminimalisasi Soal Infrastruktur Karena sudah ada 5 Perwakilan kita Di sana Harusnya sudah diborongi Sulsel ini Dengan fasilitas Kayak jalan Jembatan Tapi Kendalanya di mana Sebetulnya Sebenarnya bukan kendala Artinya memang Yang namanya Tadi saya katakan Namanya kebutuhan Tidak ada Ujungnya Yang kemudian Fasilitas infrastruktur itu Terkesan Tidak ada Tidak ada Penambahan Karena memang Yang tadinya sudah baik Karena tidak ada perawatan Rusak lagi Masuk lagi Nah karena memang Itu dia tadi Yang tadi saya katakan Kita ini Pandai kita Meminta Pandai kita membuat Tapi kurang pandai Kita memelihara Padahal Kosnya disitu Kalau kita melihara Lebih murah Nah pada saat Pemeliharaan kita Kita tidak Tidak apa Tidak beli ruang yang cukup Maka Menjadi Kemungkinan menjadi High cost Baik Bang Kita akan Bicara soal Politik untuk Tahun 2024 Abang masih akan Maju di Dapil 3 Atau Rencana pindah Dapil Kalau saya ini Kan orang politik Orang politik itu Pada saat Diperintahkan oleh Partai Ya Manut Mau tidak mau Harus Dijalankan Itulah konsekuensi Kita berhimpun Saya pikir Bukan di Di ranah Politik saja Di ranah Apapun Beragama pun Pada saat kita Sudah berkomitmen Terhadap satu agama Ada konsekuensinya Kita harus melakukan Sesuatu yang memang Diajarkan oleh agama itu Oke Mau suka Mau tidak Begitu juga Kita dalam Berpolitik Nah karena Partai Sudah menugaskan saya Ya Mau tidak mau Harus kita sejalankan Di samping juga Saya menganggap Tugas saya Di Dapil Sosotiga Ya sedikit Sedikit-sedikit Saya mau sempurnakan Nah karena itu Kemungkinan Kalau Apa Tidak ada Hal-hal yang Sangat Mendasar Misal juga Dipermudah oleh Allah Saya Coba Menjalankan Perintah Partai itu Dan kelihatannya Tidak pindah Dapil Oke Kalau Melihat komposisi Di Dapil 3 Target Golkar Pengurus pusat Dapil 3 Berapa bang Berapa kursi Kita reality saja Artinya Golkar pernah Mencapai 2 kursi Betul Nah Jumlah kursi 7 Jadi kalau 2 pun Sudah Sudah Luar biasa Sudah Luar biasa Karena kita kan Berpikir juga Orang kan pasti Kita bergerak Orang juga kan Bergerak Iya Semua Semua akan bergerak Jadi kita reality saja Dua Sudah Luar biasa Artinya figur-figur yang memang disiapkan Selain abang Ada bocoran nama-nama Yang terbaru Yang Belum disampaikan ke publik Di Sulawesi Selatan Sebenarnya yang berada di publik ini Kurang lebih Gambarannya seperti itu Ya Walaupun memang Kita ini sekarang di Golkar Masih dalam proses Kita proses Masuk Apa Memulai dengan Mempublis Mendeklir 200% Calon anggota DPR RI Dari Semua dapil Se-Indonesia Nah dari 200% itu Partai Memberikan tugas Untuk mereka kembali Ke dapilnya Masing-masing Nanti Mungkin akan Diperas oleh Partai Setelah partai Menilai 200% ini Menjadi 150 Setelah itu Diperas lagi Menjadi 100% Itu lah yang Mungkin akhirnya Yang akan disajikan oleh Partai Golkar Untuk ditawarkan Kepada masyarakat Di tahun 2024 Yang akan datang Apa gambaran abang Untuk pertarungan di 2024 Maksudnya Apakah akan lebih Ketat persaingan Dibanding dengan 2019 yang lalu Kurang lebih sama Bahkan mungkin Lebih ketat lagi Lebih ketat lagi Karena partai ini kan sekarang Saya lihat juga Menyadari Bahwasannya Bicara kemenangan ini Sekarang bukan saja Bergantung kepada Kebesaran partai Tapi bergantung pula Kepada Calon yang Figurnya Figurnya Nah karena itu Partai menempatkan Calon-calonnya Pasti yang Bagus-bagus Ya perang bintang lah Karena itu Ya pasti Apa Berkompetisinya Pasti akan lebih Dinamis Mudah-mudahan Harapan saya juga Ya sama-sama lah Kita jaga ruang politik ini Kita sajikan Ya Harus ada bagi Ruang perubahan Jadi Demokrasi itu Bukan satu hal yang menakutkan Demokrasi itu Harus menjadi sebuah pesta Yang namanya Menjadi seni ya Iya Jadi kita nikmati Demokrasi itu Bukan menjadi satu hal yang Apa yang Apa orang Ada Merasa Wah ini Ini nih Waktunya Apa Apa Perlatan politik Waktunya kita untuk Bercerai-berai Tidak seperti itu Prinsipnya kan sebenarnya Demokrasi ini Bagaimana Hadir Dalam rangka dia Menyelesaikan masalah-masalah Yang ada di masyarakat Bukan menambah masalah Ini yang Juga menjadi PR Terutama Bagi partai politik Dan masyarakat Karena kalau kita Mengingin merubah Sebuah demokrasi Itu bukan saja Bergantung kepada Partai politik Masyarakat juga Harus pelan-pelan Berubah Ini harus dua-dua Kekuat dua-dua Apa Elemen ini harus Pelan-pelan Harus Merubah Sedikit demi sedikit Kemudian Penyelenggaranya Pihak keamanannya Nah kalau semuanya Partisipasi disitu Saya pikir Demokrasi kita ini Pelan-pelan akan Mengarah ke yang Lebih baik Dan Demokrasi itu Menghadir untuk Menyelesaikan masalah Bukan Kemalah menambah Bukan sebalik Oke bang Kalau misalnya dulu 2019 Abang masuk disana Sebagai Pertama kali ya Di Dapil 3 Kesulitannya apa bang Sebetulnya awalnya Menang Mengangkat Popularitas Elektabilitas Dua-duanya mungkin Atau Saya jujur saja Yang pertama Yang kesulitan saya adalah Orang menganggap Bukan menganggap Artinya begini Saya bisa Tidak bisa Membungkiri Bahwasannya Saya tidak lahir Dari seorang ibu Yang Berasal dari Sulawesi Selatan Iya Itu saya gak bisa Pungkiri Betul Gitu Tapi orang tua Kami mengajari Pada saat Kita ada di suatu tempat Atau di suatu Apa Pada saat tanah itu Diinjak Ya bumi harus Dijunjung Jadi Jadi orang tua Saya Memberikan Pelajaran seperti itu Jadi Pelan-pelan Harus di Saya harus berusaha itu Yang paling berat itu adalah Saya kan Masih dianggap Saya ini bukan orang Sulawesi Selatan Tapi caleg dari Sulawesi Selatan Betul Kalau nanti terpilih Apa mungkin Programnya masuk Di Sulawesi Selatan Ada kekhawatiran itu Dan menurut saya Kekhawatiran itu wajar Rasional Rasional Sangat rasional Karena Belum teruji Belum teruji Belum teruji Dan Alhamdulillah Kesempatan itu Ada di saya Saya dipermudah Dan masyarakat Mempercayai saya Nah Ujian itu Menjadi tantangan Bagi saya Menjadi tantangan Dan Sekarang ini kan Saya sedang Menjalankan ujian Nah Masyarakat yang menilai Menilai Kita lihat nanti Penilaian masyarakat Di 2024 Apakah Persepsi Tentang Saya Tentang Abang Paul Ini Bicara yang lain Yang caleg Sulawesi 3 Dari Partai Golkar Yang bukan orang Sulawesi Selatan Tidak ada artinya Terhadap Dapilnya Kita lihat nanti Artinya harusnya Lebih mudah dong Sebetulnya Bang Di 2024 Saya gak berani Karena saya gak mau Menilai diri saya sendiri Sangat subjektif Masyarakat yang Masyarakat yang menilai Yang kedua juga Awal-awalnya Sisi bahasa Juga jadi masalah Oke Bahasa Pelan-pelan Kita belajar Alhamdulillah Kan gitu Gitu Saya pikir Dua Hambatan yang terbesar Masalahnya disitu Awalnya ya Awalnya Tapi ternyata juga Masyarakat juga kan Dia punya mata Dia punya telinga Dia punya rasa Dia punya persepsi Yang persepsi itu Dibangun dari Sebuah penilaian Dia terhadap situasi Dan kondisi yang ada Gitu Apa Kalau dilihat sih Ya Responnya cukup positif Tapi Apakah ini Nanti berujung Kepada suatu hal yang Baik Terutama untuk Dari saya dan partai Ya kita lihat nanti Tapi paling tidak Saya berusaha untuk Memikul tanggung jawab ini Tanggung jawab Kepercayaan yang diberikan oleh Masyarakat di Dapil Sosial 3 Katakanlah elektibilitas Populeritas Katakanlah sudah Tapi karakter pemilih ini Bang akan berubah Di 2024 Hampir misalnya Lembaga Surveys Selalu Mengeluarkan Rilis bahwa Akan dipenuhi Pemilih Pemula Misalnya Jumlahnya hampir Sekitar 60% Strategi untuk Menyasar Anak-anak muda ini Menyangkut untuk Elektrol ke depan Seperti apa Untuk saat ini Kalau saya termasuk Kelompok politisi Yang Apa Yang Ingin Melakukan demokrasi itu Dengan biaya rendah Iya Biaya rendah Dan Ini juga Bisa menjawab Kompetitor baru Terutama teman-teman Melinia ini Ada-ada Melinia ini Betul Ya Meminimalisir Anggaran Politik Atau demokrasi Jangan kita Mengenal Apa Pemilih Itu hanya 5 tahun Sekali Iya Begitu Kita harus Ada Di Tengah-tengah Masyarakat Pada saat Masyarakat Membutuhkan sesuatu Walaupun Kehadiran kita Belum tentu bisa Menyelesaikan masalah Saya pernah Sama istri dulu Pada saat Coba saya penestrasi Terhadap masalah Bukan masalah ya Penestrasi Di masyarakat Di kabupaten Lautara Pada waktu itu Saya sama istri Berpikir Istri bertanya Kita lanjut Atau tidak Di periode Yang setelah Jadi wakil Bupati Saya bilang Kita lihat Nanti Tapi sekarang ini Coba kita Lebih banyak Waktu Di tengah-tengah Masyarakat Walaupun Sebelum itu Juga istri Maksimal Di masyarakat Kita hadir Intinya 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 adalah Sebenarnya Perbanyaki Siraturahmi Oke Pada saat Siraturahmi kita Perbanyak Tidak ada Sesuatu hal Yang tidak Mungkin Nah Kalau incumbent Ya tinggal Di uji saja Pada saat Dia menjabat Dia bisa Memperjuangkan Suara-suara Kita atau tidak Nah bagi kaum Milenia ini kan Tantangannya Juga disitu Betul Karena belum teruji juga Politik itu Perlu kesabaran Perlu waktu Gitu Tidak ada Dalam politik juga Sama dengan Yang lainnya Sektor-sektor Yang lainnya Tidak bisa Tumbuh Seperti apa Yang tiba-tiba Gitu Dia pasti Melalui sebuah Karena ini Sunatullah Tapi karakteristik Katakanlah Abang Bisa ada Perbandingan Ya Katakanlah Dulu waktu Jadi anggota Dewan Melalui Partai Bulan Bintang Kemudian Sekarang Di gol Karakteristik Pemilih Di dua Tempat ini Ya Perbedaannya Apa Bang Karakteristik Karena Partai politik Kan punya segmentasi Pasar Oke Pada saat Saya di Bulan Bintang Dulu Pasti segmentasi Yang saya Arah adalah Segmentasi Yang Paling besar Memungkinkan Untuk memilih Bulan Bintang Begitu Sekarang di golkar Saya harus Memetah Di lapangan Memeping Segmentasi Pemilih Mana Yang Harus Saya Maksimalkan Apa Terhadap Kehadiran Saya di golkar Mulai Dari Apa Pemilih Loyal Pemilih Yang Yang Masih Mengambang Kemudian kita Klasifikasi Juga Daerah Ada Daerah Basis Penyangga Basis Kemudian Daerah Pelengkap Kalau kita Sudah Memeping Itu Saya pikir Baru akan Muncul Strategi Karena Strategi Itu Akan Dibuat Setelah Kita Mengenal Pemetaan Pemotretan Seorang General Itu Pasti Dia Harus Mengenal Medannya Dulu Baru Dia Membuat Strategi Perang Seperti Apa Untuk Pemilih Pemula Saya Pikir Abang Sudah Mulai Melakukan Itu Karena Abang Aktif Di Media Sosial Instagram Saya Buka Buka Juga Sedikit Lihat Abang Juga Aktif Instagram Lumayan Dengan Pollower Sekian Puluh Ribu Memang Sasaran Kesana Ada Untuk Dapetiga Pemilih Pemula Sampai Kampung Kampung Dengan Metode Kampanye Untuk Sosialisasi Lebih Memudahkan Media Sosial Ketimbang Media Mainstream Memang Tidak Bisa Dinafikan Sekarang Ini Sotmentasi Pemilih Terbesar Adalah Komilenial Karena Itu Orang Akan Berebut Disitu Nah Karena Itu Bagaimana Caranya Kita Bisa Merebut Hati Mereka Nah Milenia Ini Kan Suka Akan Sebuah Perubahan Karakternya Karena Karakter Pemuda Terbesar Kan Kayak Kayak Kemudian Dia Juga Tidak Mau Ketinggalan Teknologi Nah Sekarang Ini Kan Dunia Publikasi Dunia Digital Itu Yang Namanya Apa Media Mainstream Itu Mungkin Pelan-pelan Akan Iya Akan Lepang Tergeras Betul Orang Sudah Masuk Ke Media Yang Ditunjang Oleh Teknologi Luar Biasa Jadi Sekarang Ini Orang Kalau Mau Terkenal Mudah Sekali Dan Mau Jatuh Juga Mudah Sekali Dan Kita Harus Berusaha Ada Disitu Karena Sebelum Kita Menyentuh Teman-teman Milenia Ini Kita Harus Masuk Di Channel Dia Kalau Sudah Ada Ketemu Frekensinya Mungkin Akan Lebih Lebih Mudah Tapi Yakin Sebenarnya Milenia Bisa Saja Kriteria Memilinya Lebih Simpel Yang Sudah Keluar Dari Kategori Milenia Itu Karena Yang penting Dia Merasa Nyaman Dan Apa yang Disampaikan Rasional Mudah-mudahan Tidak Terlalu Ribet Jadi Saya Lihat Memang Kami Punya Reset Bahwa Dari Tujuh Legislator Abang Paling Banyak Pengikutnya Di Instagram Ada Sekitar 59.000 Kalau Dikoreksi Nanti Kalau Bukan 59.000 49.000 Pengikut Itu Lumayan Dibanding Dengan 6 Kolega Abang Lain Di Dapil 3 Itu Jadi Investasi Sebetulnya Untuk Merekrut Kalau Milenial Ini Jadi Pengikut Cuk Masalahnya Bang Kalau Misalnya Adakah Pemintaan Misalnya Apakah Pemilihan Milenial Dalam Hal Manipolitik Persinggungan Kesitu Apakah Dari Riset Abang Sendiri Selama Ini Kemungkinan Itu Pasti Ada Karena Itu Dia Tadi Ini Bagian Masalah Yang Sangat Mendasar Yang Harus Kita Pelan Pelan Sekali Lagi Cari Jalan Keluar Manipolitik Ini Nah Karena Itu Kedepan Fenomena Manipolitik Saya Pikir Masih ada Di Tengah Ruang Demokrasi Nah Karena Itu Salah Satunya Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Agar Maniput Kita Minimalisir Manipolitik Perbanyak Siraturahmi Dan Masyarakat Kala Kalaupun Bayar Bayarnya Juga Tidak Mahal Seperti Itu Mudah Mudahan Tidak Karena Terus Terang Saya Tapi Saya Tidak Berani Menyatakan Event Apa Karena Saya Pernah Membuktikan Saya Sama Istri Dalam Sebuah Perlatan Politik Saya Tidak Melakukan Itu Tapi Saya Bisa 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 Mendapatkan Itu Karena Itu Dia Tadi Kita Berapa Tahun Sebelumnya Ada Yang Ngasih Uang Diterima Tapi Tidak Dipili Ada Dikasih Menolak Ini Ya Apa Saya Rasakan Bersama Istri Pada Suatu Perhelatan Politik Yang Pernah Saya Jalani Jadi Sebenarnya Masyarakat Tinggal Kita Kita Mau Pake Apa Mau Apa Proses Berjuang Di 2024 Kalau Kita Mau Biaya Tinggi Jadi Biaya Tinggi Kalau Kita Mau Biaya Rendah Jadi Biar Kembali Kepada Kita Tadi Terlanjur Menyinggung Ibu Ibu Ini Rencananya Para politik Kedepan Apa 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 Ya Saya Ini Terbiasa Kebetulan Sama Istri Ya Apa Dalam Menata Hidup Kedepan Ini Tidak Selalu Muluk-muluk Punya Target Kita Mengalir Saja Seperti Air Dimana Air Itu Kan Dia Akan Mengalir Ke Tempat Tempat Yang Apa Lebih Di bawah Nya Gitu Ya Dan Pada Saat Ada Ada Apa Ada Kesempatan Untuk Air Itu Marah Kepada Ini Ya Nanti Pada saat Waktu Tertentu Kalau Jangan logikan Tapi Kalau Kita Tidak Mungkin Dalam Kondisi Marah Artinya Pada saat Waktunya Nanti Ya Kalau Memang Harus Diputuskan Sesuatu Melalui Sebuah Perjalanan Itu Tadi Dan Ya Nggak Ngoyolah Karena Kadang-kadang Garis hidup Itu Susah Kita Terkar Terus Terang Saya Sebenarnya Sudah Meninggalkan Ranah Politik Saya Persangka Tiba-tiba Saya Masuk Lagi Kerana Politik Dan Masuk Golkar Dulu Partai Golkar Boleh Katakan Partai Yang Mungkin Salah Satu Saya Mengkritisinya Tiba-tiba Saya Ada Dalamnya Itulah Perjalanan Hidup Tidak Bisa Kita Menerka Tiba-tiba Saya Tarik Kembali Kerana Politik Masuk Di Golkar Dan Ternyata Juga Saya Menemui Asmosfer Yang Baru Di Golkar Ini Bagi Teman-teman Misalkan Aktivis Kalau ingin Merawat Idealisme Yang sifatnya Itu Kebebasan Kita Dalam Menginginkan Sesuatu Saya Bikin Golkar Tempat Tempatnya Karena Golkar Itu Tidak Ada Ownernya Golkar Itu Milih Anggota Jadi Siapa Saja Yang Masuk Golkar Bisa Saja Jadi Langsung Ketua Umur Bisa Bisa Saja Coba Mungkin Persyaratannya Ada Arus Lima Tahun Jadi Itu Saja Kriterianya Yang Lainnya Kalau Minta maaf Saya Bukan Maksudkan Memojokan Pantai Lain Kecenderungannya Kita Bisa Lihat Karena Ada Owner Susah Kita Apa Memanfaatkan Ruang Yang Boleh Dikatakan Umumnya Parti Politik Oke Gak Bisa Dihindari Yang Namanya Perbedaan Tapi Perbedaan Kita Tempatkan Pada Tempatnya Dan Proses Kita Untuk Menata Karir Politik Kita Harus Terbuka Konkretnya Ibu Mau ke DPRRI Juga Atau Tidak Mungkin Kalau Saya DPRRI Istri DPRRI Pilgup Sulsel Sampai Sekarang Kita Belum Istri Masih Konsentrasi Untuk Bupati Di Kabupaten Lutar Masih Waktunya Masih Lama 2025 Potensinya Masih Lama Tapi Untuk Politik Singkat Sekali Cuma Dua Tahun Ibu Ini Jadi Bupati Perempuan Dan Bisa Diproyeksikan Untuk Menitap Pilguk 2024 Pak Ya Persepsi Orang Tidak Bisa Dibendung Alhamdulillah Kalau Persepsi Masyarakat Seperti Itu Tinggal Kita Kembali Kepada Kita Betul Banyak Hal-hal Yang Harus Dipertimbangkan Misalkan Walaupun Ini Konsekuensi Sebuah Keputusan Saya Menyadari Keputusan Saya Sama Istri Masuk Lagi Karena Kalau Istri Memang Masuk Dan Saya Masuk Lagi Karena Politik Banyak Sekali Yang Dikorbankan Yang Komorban Itu Tidak Bisa Tergantikan Misalkan Waktu Saya Bersama Keluarga Sulit Sekali Itu Nanti Ada Sesinya Atau Bapak Juga Ada Niat Untuk Di Lutara Saya Konsentrasi Saya Masih Menjalankan Tugas Kalon Belum Ada Tugas Untuk Menjadi Bupati Di Kabupaten Lutara Tapi Secara Dinamika Politiknya Atau Perbincangan Diskusinya Ada Dorongan Pak Dari Publik Khususnya Di Lutara Kalau Banyak Bukan Saya Tidak Berani Nyatakan Dorongan Banyak Orang Mempertanyakan Itu Iya Iya Tapi Kalau Saya Berpikir Begini Sayang Jaringan Ini Yang Saya Sudah Ada Banyak Bisa Dimanfaatkan Untuk Kepentingan Daerah Kalau Saya Tetap Di DPRRI Tapi Kalau Saya Harus Kekabupaten Misalkan Apakah Jaringan Itu Sama Seperti Yang Kalau Saya Di DPRRI Itu Itu Kan Sebuah Pilihan Yang Sangat Dilematis Kita Ini Kan Mau Jadi Misalkan Pejabat Eksekutif Pejabat Publik Di Daerah Misalkan Bupati Ataupun Wali Kota Itu Juga Harus Bermanfaat Terhadap Daerah Nah Pada Saat Hanya Sekedar Jabatan Itu Kita Ambil Lantas Kita Tidak Bisa Kurang Maksimal Berbuat Terhadap Daerah Atau Logikanya Dibalik Bang Abang Dalam Satu Periode Membangun Jaringan Di Pusat Akan Lebih Mudah Ketika Misalnya Jadi Bupati Lautara Menarik Semua Jaringan Itu Untuk Mengembang Lautara Mungkin Pemikiran Umumnya Bisa Juga Seperti Itu Tetapi Beda Pada Saat DPR Berkomunikasi Sesama DPR Dengan Di Luar DPR Ada Nuansa Yang Beda Apa Yang Kayak Eksekutif Dengan Legislatif Misalkan Kita Sama Wartawan Berkomunikasi Mungkin Akan Lebih Cair Dimanding Dengan Wartawan Dengan Bukan Wartawan Saya Paham Tapi Setidaknya Untuk Ibu Kedepan Selalu Ada Diskusi Bagaimana Arah Politiknya Diskusi Itu Pasti Ada Karena Politik Itu Butuh Karir Karir Politik Itu Keinginan Orang Pasti Kalau ditanya Pasti Ingin Ingin Naik Tidak Ingin Turun Jadi Apa Kalau bicara Tentang Apa Keinginan Siapa Yang Tidak Ingin Menjadi Orang Yang Dipercaya Oleh Masyarakat Apalagi Yang Lebih Tinggi Cuma Kita Harus Ngukur Diri Kita Harus Ngukur Diri Siapa Ini Kita Bisa Kita Mengemban Tanggung Jawab Itu Kita Harus Timbang Timbang Kalau Hanya Sekedar Bukan Sekedar Artinya Kalau Kurang Pertimbangan Pertimbangan Itu Khawatir Juga Kalau Kita Sukses Lantas Kita Gagal Dalam Hal Lain Juga Itu Menjadi Kurang Kurang Sempurna Oke Bang Yang Tadi Yang Sempat Tertunda Soal Bagaimana Kemudian Abang Mengatur Waktu Dengan Ibu Ibu Di Pemerintahan Abang Jadi Politis Yang Salah Satu Minggu Sekali Datang Lagi Ke Makasar Atau Ke Utara Anak Anak Gimana Bang Protes Enggak Jujur Kalau Boleh Dikatakan Saya Itu Bukan Sekali Dua Kali Saya Ada Istri Ke Jakarta Saya Disini Sekarang Istri Saya Pagi Tadi Sampai Di Jakarta Sayanya Kemakas Bayangkan Hal Hal Seperti Itu Tidak Bisa Dihindari Begitu Juga Sama Anak Anak Saya Yang Satu Masih Pesantren Satu Lagi Sudah Tidak Dipesantren Lagi Jadi Memang Komunikasi Keluarga Itu Menjadi Masalah Tersendiri Tapi Kami Coba Meyakini Saya Sama Istri Saya Coba Meyakini Anak Pertama Yang Kita Lakukan Sebenarnya Untuk Mereka Yang Kedua Kita Berusaha Dalam Setiap Pertemuan Yang Kita Nilai Bukan Banyaknya Pertemuan Kualitas Kualitas Nah Caranya Macem-macem Ada Kita Bisa Keluar Rumah Sama-sama Kalau Ada Waktu Bersamaan Kita Dapat Kita Bisa Terus Ada Rezeki Juga Kita Sama-sama Ya Rekreasi Bisa Pergi Ke Jogja Atau Dari Dua Anaknya Ada Enggak Yang Katakanlah Gambaran Bahwa Mau Ngikuti Jejak Kedua Orang Tuhanya Sudah Ada Bang Sampai Sekarang Tapi Kalau Berbicara Masalah Politik Mereka Respon Atau Malah Enggak Tertarik Dia Akan Bicara Politik Pada Saat Ada PR Dari Sekolah Yang Berhubungan Dengan Politik Yang Berhubungan Dengan Demokrasi Baru Dia Bicara Itu Anak Anak Sekarang Ini Terlalu Asik Dengan Jejer Lebih Lama Di Kamar Sulit Bawa Anak Anak Sekarang Ini Jalan Keluar Rumah Kalau Zaman Kita Mungkin Malah Kita Yang Minta Sama Orang Tua Dia Kalau Sekarang Malah Sebaliknya Susah Sekali Aja Oke Bang Tidak Saya Tanya Untuk Golkar Bang Untuk Politik Nasional Golkar Ini Saya Jauh Ini Kan Masih Mencalonkan Pak Air Langga Untuk Calon Presiden Tapi Di KIB Sediri Belum Kelar Kelar Siapa Calon Yang Disepakati Di Tiga Partai Ini Ada Bocoran Gak Misalnya Ada Figur Lain Yang Kemudian Masuk Selain Pak Air Langga Yang Untuk Golkar Sendiri Sudah Ditetapkan Dari Jauh Hari Ya Memang Kay Apa KIB Ya Apa Komitmen Konsensusnya Itu Memang Dia Tidak Mempentingkan Dulu Calon Tapi Bagaimana Merangkai Sebuah Apa Kepentingan Yang Berawal Dari Kepentingan Partai Masing-masing Dirangkai Menjadi Kepentingan Bersama Dalam Rangka Menata Indonesia Kedepan Nah Siapa Orangnya Kita Bisa Tentukan Di Kemudian Hari Jadi Jangan Biasakan Kita Tentukan Orang Dulu Baru Kita Bicara Tentang Harusnya Kita Bicarakan Dulu Apa Yang Kita Mau Buat Baru Kita Cari Orang Kami Melihatnya Seperti Itu Kalau Partai Lain Melihatnya Lain Silahkan Saja Tapi Komunikasi Cair Di Ketiga Partai Sampai Saat Ini Cair Kalaupun Ada Hal Di Daerah Yang Hal Hal Dinamisasi Terhadap Suasana Di KIB Itu Masih Batas Batas Dinamika Dinamika Ini Masih Hal Hal Yang Biasa Kalau Sudah Pastilah Ada Orang Yang Pasti Merasa Tidak Jaman Dengan Kehadiran Ini Ada Yang Jaman Itu Namanya Juga Apa Calon Kompetitor Tinggal Nanti Sabar Sabar Kapan Koalisi Ini Menentukan Apakah Ada Orang Dari Luar Koalisi Ataupun Memang Yang Ada Dalam Koalisi Nantilah Pada Saat Waktu Yang Tepat Yang Menurut Kami Tepat Itu Kami Akan Coba Diklirlah Tapi Saat Ini Belum Ada Tapi Kalau Untuk Pilgup Sulsel Sendiri Bang Dari Pusat Misalnya Belum Ada Figur Selain Patopan Pawe Apalagi Pilgup Pilgup Ini Diselenggarakan Setelah Pilek Pilek Ini Menjadi Sebuah Tolak Ukur Jadi Masih Sangat Cair Kalau Ada Survei Sifatnya Melengkapi Data Untuk Dibut Dan Saya Yakin Partai Lain Juga Punya Pandangan Yang Sama Terlalu Dini Oke Kalau Kita Menyatakan Oh Golkar Mencalon Ke Anak AB Partai Lain Si C Itu Masih Terlalu Masih Terlalu Dini Karena Politik itu Kadang-kadang Dia Tidak Bisa Melompat Istilahnya Kalau Apa Ada Projet Itu Ibaratnya Ada Sebuah Kegiatan Yang Harus Berurut Tidak Bisa Melompat Gitu Nah Karena Itu Begitu Juga Dalam Politik Karena Politik Dia Tidak Bisa Berdiri Sendiri Dia Saling Keterkaitan Karena Itu Bicara Tentang Pilgub Ada Momen Politik Sebelum Pilgub Adalah Pilg Oke Bang Terakhir Bang Untuk Menutup Perbincangan Kita Harapan Abang Kedepan Menyelesaikan Dua Tahun Kemudian Mempersiapkan Untuk 2024 Bang Harapan Saya Mudah-mudahan Masyarakat Dalam Menata Demokrasi Yang Mulai Apa Hingga Di 2024 Yang Akan Datang Mulai Ya Paling Tidak Mulai Dari Saat Ini Mari Sama-sama Kita Membenah Diri Agar Demokrasi Kedepan Ini Bisa Lebih Sehat Siapa Yang Memulainya Ya Harus Kita Semua Semua Yang Ada Terlibat Di Dalam Ruang Demokrasi Itu Harus Mempunyai Partisipasi Nah Pada Saat Semua Punya Partisipasi Insyaallah Demokrasi Itu Bisa Hadir Menjadi Sebuah Sesuatu Hal Melodi Yang Indah Dan Kemudian Insyaallah Juga Bisa Sedikit Demi Sedikit Pelan Pelan Bisa Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Demikian Pemirsa Podcast Serian Raksal Perbincangan kami Dengan Anggota DPRRI Bapak Muhammad Fauzi Semoga Apa yang kami Perbincangkan ini Menjadi Hasanah Dan Pengetahuan Baru Bagi Anda Semua Terima kasih Bang Atas Kedirannya Di Program kami Ini Insyaallah Di lain Kesempatan Kita bisa Dikati Kembali Sampai Sampai jumpa Sampai jumpa